selanjutnya soal nomor 11 soal nomor 11 ini berkaitan dengan dilatasi waktu disini disajikan data sebuah bom termobarik termobarik diuji dan menghasilkan ledakan selama 12 sekon menurut satelit yang menjauhi ledakan dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya menurut pengamat yang diam pengujian tersebut berlangsung selama menurut pengamat yang diam berarti kita ingat kembali kita lihat dulu ada diketahui diketahui disini harus agak hati-hati karena pengecohnya tadi adalah bagaimana kita mampu menentukan mana yang berfungsi sebagai waktu diam eh waktu diam dan waktu bergerak secara relatifistik ya agak harus hati-hati kita lihat dulu kondisinya tadi ada sebuah bom ya termobarik diuji dan menghasilkan ledakan 12 sekon nah ini menghasilkan ledakan kita tahu waktu ledakannya 12 sekon menurut satelit yang menjauhi ledakan dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya berarti ini pengamat yang ada di satelit satelit itu bergerak dengan kecepatan 0,6 kecepatan cahaya berarti ini bisa kita anggap sebagai waktu diam ya waktu diam waktu dalam kerangka acuan diam karena bom itu meledak orang yang ada di satelit itu juga bergerak karena sama-sama bergerak seolah-olah secara relatifistik dalam kerangka relatif pengamat yang ada di satelit itu mengamati bom yang meledak ya dengan tidak bergerak untuk pengamat yang diam dia seolah-olah bergerak karena kan dia yang diam tapi menurut bom yang meledak tadi pengamat itu bergerak maka yang ditanya adalah waktu relatifistiknya yang ini T nya sama dengan berapa untuk V kita punya V sama dengan 0,6 C maka ini T ya kita bisa ganti T ini delta T0 ini anggap saja T0 maka T sama dengan T0 akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat nilai T menjadi sama dengan T0 ini 12 akar dari 1 minus 0,6 C dikuadratkan dibagi C kuadrat kalau ada faktor 0,6 maka hasil akhirnya ini pasti 0,8 jadi sama dengan 12 per 0,8 nilai T sama dengan 12 per 0,8 berarti 8 per 10 sama dengan 120 dibagi 8 maka nilainya oh ini lebih lebih dari 12 berarti ini terbalik terbalik jadi kita ganti yang ini T berarti ini T yang mengalami dilatasi waktu kemudian ini dalam kondisi yang tidak mengalami dilatasi waktu jadi T0 yang ditanya ini kita balik berarti terbalik 0,8 dikali 12 jadi 8 per 10 dikali 12 sama-sama dibagi 2 ini 5 bagi 2 6 kemudian 8 kali 6 48 bagi 5 ya 48 bagi 5 kali 9 45 8 kurang 5 3 30 9,6 jadi ini jawabannya 9,6 nah ini kembali lagi saya keliru tadi berkaitan dalam menentukan nilai T jadi T yang 12 ini merupakan waktu relativistik atau waktu yang mengalami dilatasi ya ini menghasilkan ledakan selama 12 sekon menurut satelit yang menjauhi ledakan berarti T ini ini adalah waktu menurut pengamat yang bergerak ya menurut pengamat yang bergerak kemudian kalau yang pengamat yang diam ini ya waktu T0 ini untuk pengamat yang diam jadi T0 itu untuk pengamat yang diam pengamat yang diam kalau yang T adalah pengamat yang bergerak yang bergerak oke oke